Pengungsi rohingnya yang ditampung sementara dalam tenda yang didirikan di area kantor Bupati Aceh Barat dilaporkan telah kabur pada Sabtu 1 Juni 2024. Proses pencarian pun hingga kini belum membuahkan hasil. Perkembangan proses pencarian itu disampaikan oleh Kasih Humas Polres Aceh Barat AKP Mawardi pada Minggu 2 Juni 2024. Sementara itu, Kabit Trantip Satpol PP dan Wilaytul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Arsil menyebut pihaknya hanya melakukan pengamanan di lokasi penampungan yang berada di dalam area komplek kantor Bupati Aceh Barat. Menurutnya, soal pencarian para pengungsi bukanlah mewenang Satpol PP. Sebab, personel Satuan Polisi Pamong Praja dan WH Kabupaten Aceh Barat hanya melakukan pembersihan dan membongkar tenda yang sebelumnya ditempati oleh pengungsi rohingnya. Di sisi lain, Protection Associate UNHCR Indonesia Faisal Rahman menyebut pihaknya juga belum terhubung dengan keluarga pengungsi rohingnya yang terdata ada di Medan dan Pekan Baru. Sebelumnya, Arsil menduga semua pengungsi rohingnya itu kabur dari tenda saat kondisi diguyur hujan lebat pada Sabtu 1 Juni 2024 dini hari. Kala itu, petugas pengamanan dari Satpol PP sedang tertidur lelap. Menurut keterangan Arsil, petugas Satpol PP melakukan patroli sampai pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Saat itu, para pengungsi masih berada di dalam tenda. Namun saat pagi hari, tenda telah kosong dan barang-barang seperti pakaian serta perlengkapan sehari-hari sengaja ditinggal di dalam tenda oleh para pengungsi. Terima kasih telah menonton!